Hai guys, jumpa lagi dengan Francis Katien Hari ini kita akan membuat kue tradisional yang super duper enak banget Lembut dan cara membuatnya sangat mudah Nah, untuk bahan pertama kita gunakan 285 gram gula pasir Atau sekitar 19 sendok makan Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam Lalu setengah sendok teh pasta vanila Boleh juga diganti dengan vanili bubuk Dan sekarang kita masukkan 4 butir telur Pastikan telurnya dalam keadaan segar ya Setelah itu langsung aja kita aduk hingga tercampur rata Dan gula pasirnya larut Kemudian kita gunakan 500 gram tepung terigu Saya pakai protein sedang Dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil Setelah itu kita gunakan 100 gram margarin yang sudah kita cairkan sebelumnya Kemudian kita gunakan juga 1500 ml santan kelapa segar Ini kita masukkan secara bertahap ya Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan semua sisa santan kelapa Dan lanjutkan aduk Setelah itu adonannya kita saring Agar nanti hasil kuenya lebih halus Lebih lembut Dan tidak ada bahan yang bergerindil Dan adonannya kita aduk kembali Untuk memastikan sudah tercampur dengan rata Sekarang kita sediakan cetakan Kalian boleh pakai cetakan model apa aja Kemudian oleskan minyak goreng di dalamnya Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam cetakan Jika teman-teman mau pakai loyang juga boleh ya Disesuaikan aja dengan selera Setelah itu kita masukkan adonan di dalam kukusan Yang sudah kita panaskan sebelumnya Tutup dan kukus selama 60 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Hmm aromanya benar-benar harum banget Dan ini sudah 60 menit Kita keluarkan dari kukusan Dan sekarang kuenya langsung aja Kita keluarkan dari cetakan Tapi pastikan dulu Kuenya sudah dingin Baru dikeluarin dari cetakan ya Agar tidak lengket Kalian bisa lihat sendiri ya Hasil kuenya benar-benar cantik banget Dan ini juga teksturnya sangat lembut Nah ini dia Bolu kojo kukusnya sudah siap Untuk disajikan Dan sekarang saya akan nyobain Hmm Ini rasanya enak banget Manisnya pas Lembut dan kenyal di dalam mulut Pokoknya kue ini enak banget guys Sangat cocok buat teman ngeteh atau ngopi Dan ini juga bikinnya sangat simpel Oke selamat mencoba resepnya Jika suka dengan video ini Silahkan like, subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Bye